Intro Forum Pemuda Anti Korupsi Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, Senin 10 Januari 2022 melakukan aksi demo di depan gedung kantor DPRD Pasangkayu dengan mengusung keranda maya sebagai simbol matinya fungsi pengawasan yang dilakukan para anggota Dewan. Hal tersebut diutarakan puluhan pemuda yang tergabung dalam forum FPAK saat melakukan aksi unjuk rasa. Masa yang membawa empat tututan tersebut meminta anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu secara kelembagaan untuk bersurat ke BPKP agar mengaudit PT Bintang Tolali yang diduga bermasalah dalam sejumlah pekerjaan. Dalam orasi yang digelar secara bergantian tersebut, Forum Pemuda Anti Korupsi FPAK Pasangkayu meminta DPRD agar bersurat ke Bupati agar segera mencopot Kepala Dinas PUPR Pasangkayu. Korlap Aksi menyampaikan bahwa Forum Pemuda Anti Korupsi FPAK Pasangkayu turun melakukan aksi damai dengan membawa keranda mayat dan membakar ban sebagai simbol dugaan matinya fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD. Selain itu, Sahidin selaku korlap aksi juga menyampaikan kekecewaannya di mana dari 35 anggota DPRD tak satu pun yang hadir di gedung parlemen Pasangkayu saat FPAK melakukan aksi. Walau mengusung keranda mayat dan membakar ban di depan gedung DPRD Pasangkayu, aksi demo FPAK yang dikawal ketat pihak kepolisian dari Polres Pasangkayu hingga demo berakhir berjalan dengan damai. Dari Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, Jomaludin, Jurnal TV, mengabarkan. Belum ini sangat kecewa karena satu waku dia ada di wang inspirasi para penyakit kita. Ini adalah salah satu bentuk kami, kecewa kami, karena para penyakit. Ini adalah salah satu bentuk bahwa wakil rakyat kita sebagai fungsi pengawasan itu telah mati. selamat menikmati